Halo Sobat Antara, ikuti perjalanan liputan seru kami di kawasan Bukit Holbung, di Pulau Samosir, Danau Toba. Rangkat dari Pelabuhan Ambarita, Pulau Samosir, kita menempuh jarak waktu sekitar 1 jam perjalanan menuju ke Bukit Holbung. Selama perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah dari bukit-bukit di kawasan sekitaran Danau Toba. Nah, Bukit Holbung ini merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi spot terbaik untuk menikmati kawasan Danau Toba dari atas ketinggian. Lokasinya ada di Pulau Samosir, Desa Holbung, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Setelah kami menemukan kantung parkir dan juga loket tiket pembayaran, kita diharuskan wajib membayar atribusi sekitar 5 ribu per orang. Untuk parkir kendaraan itu memiliki tarif tersendiri kurang lebih, segini tarifnya. Oke, buat kalian yang mau berkema atau camping disini juga wajib bayar dengan harga 20 ribu rupiah. Bukit Holbung ini terdiri dari berbagai macam tingkatan. Tapi untuk mencapai tingkat bukit pertama kalian hanya perlu menempuh waktu sekitar 10-15 menit saja. Sampai di atas bukit pertama, kami disuguhkan dengan banyak pemandangan bukit-bukit yang cantik di sekitaran kawasan Danau Toba. Udaranya sangat sejuk. Pas kami sampai di puncak pun anginnya lumayan cukup kencang. Selama di atas bukit, saya menghabiskan waktu untuk mengambil gambar bersama juru kamera saya untuk kebutuhan footage liputan. Tentu dong gak lengkap rasanya kalau kita tidak bersuah foto di kawasan bukit Holbung ini. Bukit ini kalian juga bisa melihat patung Yesus Kristus yang ada di bukit Sibia-Bia dan menjadi ikon juga di Pulau Samosir. Bahkan diklaim menjadi patung Yesus tertinggi di dunia setelah Brazil. Nah sobat antara, seperti inilah kurang lebih pemandangan dari atas bukit Holbung yang pernah dipakai untuk syuting film ngering di sedang. Cantik kali bah. Halo sobat antara, saat ini saya berada di kawasan bukit Holbung yang ada di kawasan Pulau Samosir dan Otobas Matau Utara. Di sini pemandangannya sangat asli banget, hijau dan tentunya ini menjadi salah satu destinasi prioritas ataupun yang banyak diminati oleh para wisatawan apalagi ketika berkunjung ke Danau Toba.